Halo guys welcome back with me jadi pada video kali ini gue akan main Clash Royale karena udah lama juga kita gak bermain Clash Royale cuman bedanya kali ini gue akan main sama anak-anak clan jadi kita akan battle secara live nanti kalian bisa lihat sendiri ya jadi buat kalian yang memang masih main Clash Royale kalian bisa gabung di clan gue disini kita bisa main bareng-bareng bisa sharing sharing deck atau mungkin kalian stuck di arena arena 7 ya arena 7 terus kalian pengen ke legendary arena kalian bisa minta saran deck dan sebagainya di clan gue karena disini kita sama-sama belajar termasuk gue sendiri jadi kita sama-sama belajar gak ada yang lebih jago gak ada yang lebih hebat dan sebagainya sama-sama kita saling sharing saling komunikasi dan sebagainya jadi kalau kalian ingin gabung di clan gue kalian bisa tulis aja di bawah di komentar kalian tulis kelas ID kalian levelnya sebenernya gak ada syarat sih gak ada syarat bebas kalian level berapa aja cuman ya diusahakan sih level 8 ke atas ya kita disini saling berbagi jadi tujuan gue ngajak kalian untuk masuk ke clan gue ini supaya kita lebih deket juga kita sama-sama sharing sama-sama belajar nanti gitu oke mungkin itu informasi pertama yang gue pengen sampein ke kalian yaitu itu tadi ya tentang clan gue ini butuh member-member yang aktif karena ini clan dulu guys itu pernah masuk top lokal 50 besar bahkan kalau gak salah itu posisi posisi 40 apa 30 gitu kalau gak salah top lokal Indonesia ya cuman sekarang ini semakin apa semakin turun karena memang membernya banyak yang banyak yang sementara sih banyak yang vakum gitu karena berbagai alasan ada yang sibuk sekolah ada yang sibuk kerja sibuk kuliah dan sebagainya jadi oke kalau kalian memang mau bergabung di clan gue kalian tulis aja di komentar nanti akan gue masukin dan ya setelah ini gue akan bermain live battle bersama anak-anak clan jadi disini kalian bisa lihat juga sama-sama belajar kita oke let's go oke guys langsung aja kita main bentar gue kecilin dulu suaranya gak usah pakai suara deh karena suaranya kalau double-double agak-agak gimana gitu oke ngomong-ngomong tadi gue bikin video ini sebenernya udah gue bikin videonya cuman ada kesalahan tadi suara dari Crash Royale nya terlalu kenceng jadi suara gue gak ini gak kedengeran oke guys seperti yang gue bilang tadi disini ini adalah clan yang gue pegang aduh kemana sih koneksinya kok yaitu Indonesia X Take 1 ini sebenernya bukan clan gue mungkin kalau kalian pernah nonton series Crash Royale yang udah gue buat kalian tau kalau ini adalah clan dari Kazawa boss Kazawa dan karena dia lagi sibuk jadi sementara dikasih ke gue guys bukan dikasih sih maksudnya sementara di ya dikasih bener dikasih ke gue untuk megang ini clan clan ini tuh sebenernya banyak banget membernya ada 50 ada 49 cuman memang gak semuanya aktif jadi tujuan gue disini pengen ngajak kalian yang tadi udah gue bilang jadi kalau kalian mau gabung disini tulis aja di komentar karena kita disini akan sama-sama belajar sama-sama sharing ilmu dan sebagainya oke langsung aja yuk kita battle match pertama eh salah kok disini oke match 1 kita ulang videonya tadi tuh gagal padahal gue udah main 3 kali guys oke lagi-lagi berhadapan dengan Minova kita lihat guys siapakah yang akan menang wits buru-buru amat ya jadi kalian bisa cek sendiri ini adalah deck yang gue pake masih andalannya masih hok dan dengan deck ini yang ngebawa gue ke trofi 4000 lebih untuk trofi tertinggi gue adalah 4270 kalau gak salah oke jadi update kemarin itu sebenernya adalah kabar buruk buat gue guys update yang terbaru itu karena kalian bisa bisa apa bisa di cek class apa namanya elix collector ini nih ini nih elix collector yang lagi gue turunin ini sekarang dia butuh elix 6 yang sebelumnya cuma 5 jadi yang biasanya deck yang biasanya yang gue pake itu rata-rata dia cuma butuh elix nya cuma butuh 3,5 lah sekarang setelah update jadi 3,8 dan itu berat banget buat gue jadi di awal update itu gue sempet bingung gue harus gimana gue coba untuk ganti deck tapi belum ada yang cocok ya akhirnya gue coba tetep pake deck ini guys gue coba pake deck ini dan gue cari cara gimana caranya supaya gue bisa tetep naik atau tetep berada di trofi 4000 keatas ya akhirnya gue bisa sekarang gue bisa ya memang butuh butuh penyesuaian ya karena dengan perubahan di update kemarin itu sebenernya lumayan besar juga jadi butuh penyesuaian lagi jadi nanti kalo kalian masuk di kan ini kita bisa sama-sama battle dan kalo kalian mungkin butuh saran dari gue dengan senang hati akan gue jawab gitu oke kita fokus dulu aduh belok sama Kenan ini ngomong-ngomong kalo sambil record gini biasa guys biasa gak fokus maksudnya jadi kalo gue kalah wajar ya aduh belum apa-apa udah alasan baik oke bagus dia taruh disana ini holy shit my buruan disini andalan gue hawk dengan mega minion guys ditambah sama ice wizard ini kalo udah nyampe depan wah ini danger banget sih oke 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 dia berhasil belokin hawk gue untuk kesekian kalinya disini gue harus cari cara supaya gak ke bablasan oke disini gue coba disini gue coba untuk nabung dulu kalian bisa lihat disini gue bisa nabung sampai 3 elixir dan ini akan ngebuat deck gue superior ini gue jadi enteng banget guys buset dah masih aja gak kena-kena itu ini sekarang deck gue bener enteng oke kita tabung lagi kita taruh ini barbarian oke nice kita zap oh my god oh my god oke kita ini taruh fork rider iya bisa dibelokin lagi wah ini jangan sampai imbang ini masa imbang kita harus menang guys kita harus menang pokoknya oke nice one iya iya kena kita ketahuin dulu kalian bisa lihat gas itu tadi serangan mematikan ngebuat darah dia itu sisa 400an dan dia kayaknya telat membala dia masih bisa defense ya ayo kena-kena-kena boom aduh dikit lagi itu padahal tadi si Hawk tinggal nembak dikit lagi guys oke kita serangkan ini kayaknya menang ini kayaknya menang ini sih sebetulnya tinggal kita tembak-tembak aja pakai meteor menang ini cuma kalau pakai cara kayak gitu kesannya kayaknya gentle gitu kesannya kayak gimana gitu jadi harus menang itu harus keren kecuali darurat ya kayak waktunya sisa dikit tuh mau gak mau kita harus ya udah meteor-meteor aja disini dia tinggal defense aja guys dia defense mati-matian udah karena bisa dilihat betapa cepetnya deck gua ada aduh bom aja deh ini serius tinggal setengah detik doang ini kita kita tawain dulu oh my god ha yang apa yang apa tutup gak buka gak buka tadi guys tadi ada sedikit panggilan dari bokap oke kita menang gak fokus gua tadi waktu diajak ngomong oke match pertama kita menang ayo ulang ya asik kita ganti ini tempat sekarang di barbarian bowel oke match 2 let's go oh gak usah lah oke kita lawan oh holy shit kita lawan ini lawan chef ini dia temen gua nih aduh gua kalau sambil nge-record gini susah fokusnya ya serius guys serius gua gak bohong jadi kayaknya gua susah menang deh ini soalnya lawan gua jago nih masalahnya nih bukan lawan sembarangan oke kita bisa defense tidaknya aduh gak kena sip 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 oke kita aduh ini serius nih kita harus serius guys oke kita coba untuk attack ya 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 ini tepuk gak dos mie eh eh lama banget ini eleks jalannya gua pengen naruh ini ini pengen naruh elix selector kayaknya nggak bisa deh bukan nggak bisa soalnya kalau gue naruh tuh biasanya langsung di ini diserang di boom di meteor jadi kita main santai dulu sambil nunggu elix nya dikali dua ya guys jadi nunggu elix itu dikali dua biar cepet Oke dia masih bisa defense Oke kita boom lagi kita meteor Hai Oke jujur ini Hai emang dia jago jadi Hai gue harus bener-bener fokus untuk bisa ngelain ya Hai cuman kalau sambil ngomong-ngomong begini sambil nge-record begini serius guys untuk fokus itu susah pakai banget jadi gue harus bisa menang Oh my God bisa aja dia defense-nya Hai ini paling ngimbang ini Hai kalau nggak sambil record sih gue bisa menang nih guys Aduh sombong belum tentu ya Oke kita serangan balik Aduh dibom Hai Oke nice one nice one nice one kita ketawain guys Hai kiri kayak kita bisa menang kayak kita bisa menang serius kayaknya kita bisa menang ini hai oke langsung aja kita taruh hoax Hai dia pasti ada Canon belokin kita zap Hai Oke kena adududududududu kena barba guys kita harus sabar dulu ini jujur kalau kalian merhatiin guys gua belum sama sekali ngeluarin yang namanya elix collector dan ini baru gua keluarin sekarang Hai karena ya gua harus lihat sikon jadi nggak Oh li shit hehehe gila anjir dia udah nyiapin dia udah nyiapin roket serius buat matiin gitu gua Oh my God anjir oke 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 guys kita harus coba untuk cari cara lain karena kayaknya kita enggak butuh edik sekali ini Hai elix kita lupakan saja lah Hai elix kita lupakan aja kita Hai aduh Hai yaudahlah kita pakai cara meteor-meteor aja deh kalau kayak begini caranya mah kita coba kita pakai cara ini meteor serius gua harus pakai cara ini guys karena gua nggak bisa nabung elix Hai gua nggak bisa nabung elix Oh enggak 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 perlu pakai itu kita menang guys kita menang kita menang hehehe parah parah itu tadi dia nyapin roket bener-bener dia udah nyapin strateginya kayaknya dia anjay hehehe gua kaget banget bener-bener kaget gua nggak nyangka dia bakalan pakai roket oke kita terakhir guys match tiga ya terakhir oke ya kita berada dengan rr1113 ini id-nya bener-bener bikin puyong hehehe jadi belum apa-apa udah marah gua kalau lagi battle sama anak-an bener-bener suka ketawa sendiri hehehe lucu aja gitu kalau lagi battle sama mereka tuh soalnya ya emotion ini bener-bener nunjukin kalau kita tuh sedang marah sedang ketawa dan sebagainya hehehe oke dia pas banget tadi meteor gua guys aduh tapi bahaya nih bisa blunder sih tadi meteor gua karena dia bisa ngeluarin barba enggak 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 elix decknya enggak cukup guys hehehe oke jadi deck yang gua pakai ini universal sih ya jadi bisa lawan apapun tapi ya tergantung makainya juga cuman memang dibutuhkan support dari elix collector tapi sebenernya eh tanpa elix collector pun kita masih bisa melakukan serangan dan juga defense serangan dan juga bertahan jadi masih bisa cuman lebih efektif kalau disupport dengan itu tadi elix collector wow 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 dia pakai itu apa namanya potion potion ketawain dia ini tumpen anak-anak makainya ini kayaknya decknya pada aneh-aneh ini mungkin mereka tahu kalau pakai deck biasa bakalan kalah kali soalnya emang udah sering battle sama gue gitu mereka pakai cara lain mungkin guys tapi kayaknya enggak mempan deh kita udah coba ya tadi ini deck ini deck deck yang bagus oke dia naruh itu disitu enggak nyampe enggak nyampe enggak nyampe gue pengen meteor guys tapi enggak nyampe aduh mati eh ada si hok disitu kita defense oke kita cella dia pakai acara ngeluarin kayak begituan dibikin dua arah gaya banget dah oke kita nabung aja dah ya ya elah dipotion lagi itu maksudnya apa coba alright yep pas guys bener-bener bagus banget defense gue ini dia tinggal di meteor-meteor dia menang guys tapi jangan lah dia udah gak ngeluarin elix collector lagi terus buat apaan dibawa oke kita meteornya deh tadi dia udah ngeluarin potion-potion mulu oke kita balarin out holy shit oh my god guys no service guys 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 kalian bisa lihat sinyal gue no service guys bentar-bentar-bentar ini XL kadang-kadang ini biasanya mah kagak bentar-bentar ya udahlah kalau emang DC kayaknya ya ya bener dah ini mah disconnect ini kalah ini mah udah loh masih belum bisa guys anjir masih no service kita pakai 3G deh cuman masalahnya kalau 3G di sini di kamar gue itu gak bagus sinyalnya malah bagusan 4G wah apakah ini pertanda kita harus mengakhiri video wah ya guys bener guys serius guys ini datanya gak gak connect sama sekali 3G nya coba pakai 4G pakai 4G tungbin loh waduh bener guys bener guys ini kita harus mengakhiri video ini dengan secara tidak hormat karena kita kalah gara-gara disconnect tadi jaringannya oke lah kalau gitu yaudah guys gue harus mengakhiri video ini durasinya jika udah 18 menit hampir 20 menit yaudah thank you buat kalian semua oh iya sebelumnya gue ngingetin sekali lagi buat kalian yang pengen join di clan gue silahkan yaitu Indonesia Hashtag One tulis aja di komentar di komentar di bawah nanti akan gue turunin tropinya akan gue sesuaikan dengan tropi kalian atau memang kalian level berapapun level 5 ke atas yang penting aktif aja nanti kita sama-sama sharing sama-sama belajar dan lain sebagainya itu aja mungkin thank you banget sekali lagi thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini jangan lupa di like di share ke teman-teman kalian dan juga di subscribe thank you guys bye